Angin ngahiliwir, ngusap kembang sisi gawir, panun poik lunggu ngamparan alam duk matuh. Meri ketenangan, ngalem pengken pipikiran. Angin ngahiliwir, ngusap kembang sisi gawir, panun poik lunggu ngamparan alam duk matuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, masih di channel yang sama ya. Kali ini saya ingin melusuri jalur mati yang mengarah ke Cikajang. Yaitu jalur yang mengarah ke jembatan yang melintasi sungai Cimanuk, yaitu jembatan Lewi Daun. Dan saya ingin mencari tahu real-realnya jalur mati itu sampai ke melihat kondisi jembatan Lewi Daun sampai saat ini. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Kita mulai dari sini ya. Itu adalah jalur real mati ya. Bekas real mati yang mengarah ke Rengganis ya. Rengganis Loji sampai Stasiun Garut ya. Sampai Stasiun Garut. Ini adalah Rengganya yang tertimbun tanah ya. Dan ini masih ada dua ya, kiri kanan Rengganya. Ini mengarah ke Jembat. Ini adalah Rengganya yang mengarah ke Jembatan yang melintasi sungai Cimanuk. Jembatan Lewi Daun ya, kawan-kawan semua. Ini adalah realnya. Dan kita masuk ke Gang yang mengarah ke Jembatan Lewi Daun. Seperti kita lihat tadi ya di itu, di depan, dekat-dekat roda ada bekas realnya ya. Itu ya, realnya di pinggir roda ada real. Yang mengarah ke Jembatan Lewi Daun ya. Jembatan yang melintasi sungai Cimanuk. Kalau mau ke sana, bisa lewat Gang sini nih, ke bawah. Kawan-kawan semua. Kita, ini adalah Gang. Sudah penuh kebun-bun cendok. Saya masuk lewat sini, lewat kanan. Ini Gang masuk ke arah Jembatan. Kawan-kawan semua ya. Ini adalah Jembatan. Masuk ke Jembatan. Dan ini realnya, seperti kita lihat sama-sama ya. Realnya. Real yang menembus rumah yang di sebelah kiri. Rumah penduduk. Jembatan Lewi Daun adalah Jembatan peninggalan Belanda ya. Yang non-aktif sekitar bulan September tahun 1982. Yang itu adalah Garut Cikajang ya. Kalau Cikajang ya. Kalau Cikajang, kalau Cibatu Garut non-aktif pada tahun 1983. Kalau Garut Cikajang 1982. Jalur kereta api Garut Cikajang dibangun oleh perusahaan pekereta apian India Belanda. Yaitu Stad Spur Wehen atau SS. Dan merupakan jalur terakhir yang dibangun oleh SS di Indonesia. Ini adalah penampakan real yang menembus ke rumah penduduk ya. Ke kiri. Dan seperti kita lihat, bangunan ada rumah di bawah jembatannya. Karena sudah lama tidak aktif. Sehingga masyarakat membangun rumah di bawahnya. Seperti kita lihat ya. Matinya jalur Cibatu Cikajang tahun 1982. Tidak lepas dari kebijakan jawatan kereta api kalah. Itu yang menghentikan pengoperasian lokomotif uap. Dan beralih ke lokomotif diesel. Lokomotif uap dan uap. Dan beralih ke lokomotif diesel ya. Lokomotif diesel tipe CC200 buatan General Electric tahun 1953. Yang menggantikannya ternyata tidak mampu menempuh perlintasan tersebut. Meski dengan kekuatan lebih besar 1,750 HP. Akan tetapi. Selain itu, jalur yang menyajikan pemandangan epic tersebut juga ditinggalkan. Karena banyak bagian realnya yang sudah berkarat dan membahayakan. Seiring perkembangan zaman, pengoperasian pun kurang menguntungkan. Karena jumlah penumpang yang terus menurun. Jalur Garut Cikajang resmi ditutup pada September 1982. Sedangkan jalur Cibatu Garut pada Desember 1983. Seperti kita lihat sama-sama. Ini adalah sungai Cimanuk ya. Tahun 2016, sungai ini pernah diterjang banjir bandang. Dan menerpa bangunan di pinggirnya. Di depan adalah Jembatan Lewi Daun ya. Seperti kita lihat. Jembatan Lewi Daun. Ini adalah Jembatan Real Kereta Api Lewi Daun. Dan seperti kita lihat, itu ada tempat peristirahatan. Kalau uji kalau, ada kereta lewat ya. Ketika kita melintas, kita bisa peristirahat di sana. Dan ini adalah di depan ciri khas penggunaan Belanda ya. Seperti kita lihat sama-sama. Seperti kita lihat sama-sama. Ini adalah Jembatan Lewi Daun yang masih berdiri koko. Tahun 1987, maaf. Tahun 1927, perusahaan Kereta Api Japa Stas For Hogan mendatangkan 30 unit CC50 untuk digunakan pada jalur menanjak dan berbukit. Seperti Cibatu Cikajang. Dua diantaranya ditempatkan di jalur Cibatu Cikajang. Lokomotif tersebut sanggup menarik rangkaian dengan berbobot maksimal 1.300 ton dengan kecepatan 55 km per jam di tikungan tajam. Seperti kita lihat ya, ini adalah penampakan Jembatan Lewi Daun ya. Jembatan yang di peninggalan Hidia Belanda ini dikerjakan oleh masyarakat Indonesia dengan cara rodi ya. Kerja paksa tanpa upah. Sehingga bangunan ini berdiri sampai sekarang ya. Kita pindah ke jembatan yang di jalan raya, jembatan-jalan rayanya Jembatan Lewi Daun. Supaya lebih jelas ini adalah sungai Cimanuk ya yang selalu besar ya. Sungainya meluap ketika hujan datang ya. Ini seperti kita lihat, rayanya menembus bangunan penduduk ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Menembus bangunan penduduk juga ya yang mengarah ke Cikajang. Kalau itu yang mengarah ke stasiun Garut. Kalau sebelah sana mengarah ke Cikajang ya. Samarang, Boyongbong, Cisurupan sampai Cikajang. Dan selanjutnya ini adalah sungai Cimanuk. Dari jembatan Lewi Daun ke stasiun Garut kurang lebih jaringnya 1 km ya. Kurang lebih ya 1 km. Ini adalah penampakan sungai Cimanuk. Kawan-kawan semua ya. Sungai Cimanuk ketika musim hujan. Itu adalah mengarah ke Samarang. Pada masa keemasannya, jalur Cibatu-Cikajang menjadi andalan utama untuk mengangkut hasil pertanian dari perkubunan dari Cikajang seperti sayuran, buah, teh, kayu, maupun beras. Jalur itu sangat populer karena jalan rayanya dari Kecamatan Cikajang menuju Garut dan Cibatu. Kita masuk dulu ya lewat gang, lewat sebelah kiri. Ini saya sudah ada di sebelah kanan, maksudnya bukan sebelah kiri ya, di seberang ya. Yang mengarah ke Cikajang ini penampakan jembatan dilihat dari seberang ya, dari arah ya yang ke Cikajang. Kecamatan Cikajang menuju Garut dan Cibatu ya, yang tadi dilanjutkan. Belum senyaman seperti sekarang. Ini adalah kolong jembatan dari jembatan Lewi Daun. Demikian perjalanan saya ya, mulai dari mencari rel mati ya, mencari jalur mati ya, sampai melihat kondisi jembatan Lewi Daun. Sampai saat ini, jembatan Lewi Daun yang merupakan jembatan rel kereta api peninggalan yang Belanda ini itu masih berdiri kokoh ya. Meskipun sebelumnya pernah diterjang banjir bandang, sampai bangunan-bangunan di pinggirnya roboh. Tetapi jembatan Lewi Daun itu masih berdiri kokoh. Demikian ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Haturnuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.